selamat menikmati yang cowok, yang cewek itu orang sangkai di restoran jadi kayak ginseng-ginseng gitu rasanya gimana bu? enak ya ibu gini, ini kan mau tanya bu ibu ini kan bergerak di dunia forex ya udah lama ya, katanya kan udah lama itu kan dari tahun berapa sih bu? dan memulainya merintisnya itu seperti apa sih bu? kok bisa sampai seperti ini? ibu Yanni si ibu bisa jalan-jalan itu gimana kok bisa seperti itu? ya kan sering saya bilang kalau untuk menjadi seperti sekarang ini kita harus sudah memikirkan dulu pada saat saya bikin satu bisnis mau dikonsep seperti apa nah kalau saya sih memang seneng jalan-jalan jadi saya konsep yang namanya kerja liburan kuliner shopping nah ini udah saya rintis kurang lebih hampir 10 tahun awal-awalnya sih gak bisa kayak gini awal-awalnya ya namanya orang ngerintis ya tentunya ada jatuh ada bangun ada enak ada enggak enak nah itu tetap harus konsisten fokus di jalanin terus yang paling penting konsepnya ini udah bener kemudian jika ada halangan rintangan kita gak putus asa kita cari solusi kemudian kita jalanin terus nah kerjaan utama saya itu kan trading forex secara pribadi nah trading forex secara pribadi itu butuh uang besar supaya profitnya juga gede gitu ya karena kalau uang kecil dipaksa untuk profit kisar itu pasti hilang uangnya MC gitu ya kalau trading jadi gimana ya kita profitnya kecil tapi kalau equity kita besar ya margin kita besar otomatis nominalnya itu juga jadi gede nah itu yang saya usahain terus gimana caranya saya bisa mendapatkan model yang besar oleh karena itu saya bekerja dengan merintis satu perusahaan yang namanya super mega profit dan perusahaan ini adalah fokus di penjualan robot forex nah disitu saya berbisnis sebagai seorang trader-prener lah istilahnya trader tapi entrepreneur gitu kemudian saya jual robot nah kualitas robotnya harus bagus kalau gak bagus gak ada yang beli gitu sambil kita mengedukasi orang sebenarnya gak salah mindsetnya tentang forex ini karena kalau salah mindsetnya tentang forex orang itu uangnya hilang atau bahkan mereka itu pengen yang aneh-aneh yang gak ada di dunia forex dia pengen trading forex tapi sebetulnya gak ada di dunia forex kenapa? misalkan profit gede pasti profit dan lain sebagainya itu kan gak ada sebenarnya nah kalau mindsetnya salah akhirnya dia putus asa ya kecewa kemudian dia meninggalkan bye-bye sama forex putus di tengah jalan ya bu ya sebenarnya itu aja sih cuman banyak orang kepingin gitu bu yang ini kan jalan-jalan tuh terus hampir setiap saat kok bisa ya orang heran gitu termasuk Rika Rika kan baru pertama kali ikut saya secara pribadi ya secara pribadi biasanya kan bareng-bareng sama teman-teman sama teman-teman mungkin Rika heran juga kok bisa ya seperti itu ya karena apa ya istilahnya karena udah dirancang karena udah dikonsep nah teman-teman itu pengen seperti saya tapi pengen langsung kayak saya gini mereka gak mau jalanin prosesnya padahal semua itu butuh proses ya bu ya saya gak ada keberatannya untuk ngajarin berproses seperti itu tinggal anda-anda ini mau gak jalanin proses seperti saya kalau mau gak apa-apa bilang aja bu saya mau di mentorin saya mau ibu jadi mentornya gak perlu bayar cukup miliki robotnya saja kemudian menurut apa yang saya katakan karena saya udah tahu jalannya saya pasti kasih cara yang yang apa ya istilahnya yang lempeng lah istilahnya supaya gak terlalu banyak halangan rintangan karena saya udah pernah ngelewatin seperti itu kemudian apa setiap resiko tahu resiko itu yang paling utama ya itu aja sih resep-resepnya betul kadang orang terjun di Newover itu kan takut sama resikonya ya bu ya gimana itu cara menghadapinya ibu nah resiko itu sebetulnya gak tiba-tiba besar atau tiba-tiba uang kita hilang gak seperti itu uang kita hilang itu pasti dimulai dari kecil dulu ya kan kalau kita biarkan terus-menerus akhirnya jadi besar kan seperti itu nah gimana caranya supaya gak jadi besar ya tentunya kita harus membatasi gitu ya membatasi resikonya itu maksudnya psikologi koreks apakah kita bisa dengan baik memani manajemen sehingga kita bisa membatasi resiko itu sekecil mungkin sehingga gak jadi besar nah seperti itu itu resiko nah tahu resiko itu artinya bahwa kita sebagai seorang trader itu pasti kita menghadapi resiko jangan harap kita trading meskipun pakai robot meskipun kita seorang trader yang hebat terus gak punya resiko gitu nah orang-orang seperti inilah yang akan gagal ketika mereka tahu oh kok ada resiko ya dia ngadepin kemudian dia kecewa kalau saya kepengennya gak punya resiko gak bisa jadi itu yang dimaksud dengan mengerti resiko menghindari resiko gak bisa tapi resiko itu dikecilin sehingga skala probabilitas prof itu jauh lebih besar daripada resiko kita pesen berapa dumplingnya masih ada dua lagi oke makanannya keren-keren dampennya warna-warni ada yang hitam merah putih merah kan bule-bule ini mbaknya ini kecap soya ini vinegap sambal sejuan sambal sejuan selamat menikmati 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 selamat menikmati